Bagaimana mbak ya? Iya mas, gimana kabarnya mas? Wah Alhamdulillah, mas syukurillah Udah sampai ya deh Enggak waktu itu kan, itu Saya mau cerita yang seneng ajalah Saya minta tolong sama mas Maksudnya, mas Gimana sih, apa, saya mau kirim duit 60 gitu kok, gak bisa Kontrak kerjaku belum, apa Belum, maksudnya Belum jadi ya Terus Terus mencendengan kan ngomong, iya gak apa-apa bisa Sama saya, terus Habis itu bosku bilang Sana kamu, apa, apa Ini, dokumen kamu Ini semuanya saya kasih, coba kamu Saya kan di Maunsan Kita kan pernah ketemu mas Di Maunsan, bener gak itu? Kalau suara samain aku kelihatannya Ingat, puluhan juta Ratusan juta, aku ingat itu Iya, iya, iya Di Maunsan kita pernah ketemu di itu Ingat gak, di Warung Induk Iya, iya, iya Ha, iya, itulah saya Waktu itu, iya Saya minta tolong sama itu Kan saya bingung Soalnya kan, di situ kan ditolak Pengiriman juga Habis itu karena kontrak kerjaku Katanya expire gitu Ternyata? Habis itu Ternyata Emang iya, maksudnya Kan, kalau itu kan di atas kan Saya kan habis tanda tangan Tapi kan, belum jadi Kalau apa, pengiriman Emang semuanya ditolak Begitu Tapi kalau di Kalau samain nyari saya Gak ada yang ditolak Diterima semua Iya, saya mencari Saya mencari sampean Tapi kan, orang rumah kan gak itu Gak apa Gak sabaran Saya kan bingung Samen Samen yang ngirim Samen yang ngirim Samen yang punya duit Harusnya sampen yang ngatur mereka Bukan sampen yang diatur mereka Gak tahu Saya itu apa Ke warung indu saya ditolak Duk, enggak Sebentar, sebentar Sebentar Dengerin saya ngomong Dengerin saya ngomong Sampen kan mau ngirim ke Indonesia Indonesia kan tinggal nerima Kalau tinggal nerima Jangan maksa gitu loh Ngerti enggak? Iya, iya Ya, posisi samen bekerja Tunggu di sana Tunggu saja Oh ini buruan cepat Begini, begini, begini Nanti samen dibohongin lagi Itu nanti Lama-lama Iya, orang Indonesia Kayak gitu ya mas Ya, bukan kayak gitu Sampeannya mau Saya orangnya tuh Penurut juga sih Kalau nurut Mending aku pinjem duit aja Ntar gak tak bayang Iya lah Waktu itu saya kan Saya pernah Waktu itu transi di Singapura ya Waktu itu kan Saya bisa tolong Iya bisa, bisa Boleh, boleh Waktu samen Mau berangkat ke Hongkong lagi ya Lagi cuti itu Saya udah seneng Habis itu Tapi bosku Cek nanti Itu Tau gak itu apa Maksudnya Temennya itu Cek cek Saya gak tau Katanya di Bosibi gimana ya Oh habis itu Saya telpon ke bank Alhamdulillah bang Bisa sih Iya Tapi atas rekomendasi Maksudnya Majikanku KTP Terus ditulis Uang salari Apa Terus kontra kerja Saya bilang kontra kerjaku Itu Belum jadi Ya tapi kan itu Harus ditulis Begini-begini Semuanya Ya oke lah Sebenarnya kalau Disitu di bank mandiri Ditolak Saya mau mencari Sampean Tapi saya Saya tuh Walaupun disini Sudah lama Ngasar-ngasar Orangnya Maksudnya apa ya Gak hafal itu Jalan-jalan Gitu loh Tauannya ke Bosibi Ya karena Samen Gak mau belajar Iya Saya orangnya tuh Gak mau belajar Saya tuh orangnya Jarang libur juga sih Gak mau belajar Terus nurut Nah ya Si ngapusi Akeh Untung Aku gak jadi Uang tukang ngapusi Kalau aku tukang ngapusi Aku mending Ngapusi sampai Nah ya Gampang ngapus-ngapusi Iya kan Bener gak Saya tuh heran Kalau diongong Saya cepet nangisan Kenapa ya Air mati itu Cepet mengalir Itu kalau Dengar konten-konten itu Ya Apa Di Youtube itu Dari Misuni Dari Saya sering nangis Kalau itu Ada cece-cece Maksudnya Di itu Memajikan Di itu Kenapa ya Tapi kalau di kampung Kok saya tegar banget Kenapa ya Ya gini loh mbak Apa Kalau orang hidupnya Itu punya prinsip Sekali lagi ya Hidupnya punya prinsip Terus dia Punya logika Nah ini loh Kenapa orang Gampang nangis Karena dia mainnya Perasaan Segala sesuatu Dimainkan dengan Perasaan Tapi kalau kelewat Dia mikir logika juga Jadinya jahat Makanya Logika dan perasaan Itu komposisinya Perasaan itu 30 Logikanya 70 Harus lebih banyak Logikanya Supaya Sampai tidak terlalu Terjerumus Kalau Perasaan 50 Logika 50 Itu masih juga Belum imbang Tapi kalau logikanya Samen udah mulai mikir Iya ya Ini duit Yang punya aku Iya kan Samen harus berpikir Karena orang Orang gampang Dibohongi Orang gampang Percaya Orang gampang Itu semuanya Karena dia Gak pernah berpikir Mendalam Tapi orang Berperasaan Kebalikannya Dia berpikir Mendalam Tapi tidak Menggunakan Logika Iya betul Nah itu loh Jadi Samen belajar Sekarang itu Logikanya Aku kayak gini Nanti bagaimana Iki hidupku Iki duikku Aku yang ngasih Kenapa kau Aku yang diatur Samen harus bertanya Kepada diri Samen begitu Gitu loh Samen yang kerja Ya kan Walaupun Nanti ada beli tanah Aku rasa pun Orang yang minta Cepet-cepet itu Ya Bisa jadi Nawarin sesuatu Ya aku gak ngerti ya Pokoknya Aku cuman prediksi aja Dia nawarin sesuatu Eh yuk Eh tante Eh bule Eh ma Eh mak Eh bu Ini ada Ada begini 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 Eman loh sayang Kalau gak kita ambil Begitu samen berpikir Mas gak pengir panjang Langsung Simpenannya langsung Gua Cret Iya asalnya tuh Saya gak mau Saya bilang Saya gak ada duit Gak ada duit Iya Gak apa-apa sih Ini Apa Nolong Masa sih Apa Iya Maksudnya itu Nah Nah Kayak gini nih Kayak gini nih Maksudnya itu Budeku Nah Tolong si Saya Anoklek Saya waktu itu Gak mau Bener Soalnya itu nanti Apa Timbulnya tuh Saya tuh Jerkir walik Maksudnya Saya tuh bingung Makanya Makanya Ngomong dulu sama saya Cerita dulu sama saya Jangan sudah kejadian Baru cerita Nanti kalau samen remuk lagi Jadi cerita lagi nih Iya Dan itu samen mengulang lagi Dan samen mengulang lagi Jadi percuma dong Ngomong sama saya Tidak membuat samen Sadar gitu Artinya sebenarnya Untuk yang kedua Yang ketiga dan empat Kalau sampean Tersakiti lagi Samen terjerumus lagi Iya itu memang Sudah keinginan samen sendiri Bukan 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 karena samen Mau belajar dari masa lalu Ada yang tipe kayak gitu Makanya terus Ngomong aku kok Uri bu kok Kayak tersakiti aja sih Lah ya Kitanya gak mau bangun Kitanya gak mau mikir kok Gimana gak di Dimanfaatkan sama Orang-orang yang gak jelas Dan orang-orang itu Sudah pasti Tahu karakternya sampean Kok ya Untungnya Saya Samen begitu kan Saya gak Nyari samen lagi Tembung utang Otomatis Kalau saya tembung utang 100 juta lah kan Samen sudah ngeliat saya Samen sudah paham Saya butuh kayak gini Luwaya Di dalam benaknya samen Gak anek pikiran Kombalik nopura Nah Nah orang-orang terdekat samen itu Memanfaatkan itu Itulah yang akhirnya Menjadi Kepedian yang Berulang-ulang Ulang-ulang 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 Ini sudah Sudah setelah samen cerita Yang satu kali itu Kalau ini Ternyata gak bener juga Berarti Moyung samen ngomong Sama saya mbak Bang samen balen Bener itu Dikasih apa itu Materai Yang Apapun lah Apapun itu semuanya Mau materai Mau apa Kalau mereka Meleset Terus kita pakai pengacara Juga pakai duit juga Jatuh-jatuhnya Keluar duit juga Untuk Untuk hanya Agar supaya Uang itu kembali lagi Ke kita Nah itu loh Yang gak samen pikir Gak jauh Kalau ragu Kalau takut Pending dulu Tahan dulu Diajak berbicara Orang yang bisa dipercaya Diajak berbicara Orang yang bisa Gitu loh Orang yang menurut Samen-samen Anggep Bukan berarti Aku melarang Samen untuk Gak mau membantu orang Bantu orang itu Punya kapasitas Ada batasan Gak semuanya Iya kan Nah Jelas Dan ini akan Samen ulang lagi Nanti kalau ada masalah Samen pasti cerita lagi Gimana ini pak Nah Aku ini Dari ini Mau mendas Ini Peng pindu Peng telu Peng papat Peng lima Peng enam Ya itu berarti Dikarp Gitu loh mbak Bro Ya bangun Iya emang Bergaul Sama kita Bergaul Di luar Tiwas bongkok Nganggur nanti di Hongkong Gak untuk apa-apa Halo Iya halo Iya Habis ngomong Habis ngomong sadar Besok lusa Ada Bule Aku butuh Anak sekolah Pinjem Sepuluh juta Selesai Kelas Bye bye Itu Tolaknya Susah ya Ya enggak Apapun Orang ngomong Susah itu Bisa drama Kalau memang Mau ngasih Ini ada Sejuta Ini ada Lima ratus Ini ada Tiga ratus Gratis aja Buat kamu Aku kalau uang Segitu gak ada Adanya sekirian aja Udah Aku niatin sedekah aja Buat kamu Itu lebih enak Kehilangan Sejuta lima ratus Gak berharap Balik Tapi 60 berharap Balik Ternyata gak bisa Balik Pahit loh Perih loh Mbak 100 100 125 Kok 6 juta Seterah Serah Sampaian lah Jadi Begitulah Ceritanya Dan Samen Bercerita Dengan saya Sama aja Ketika saya Mengiyakan Pertama kali Saya masih Prihatin Saya empati Kedua Ketiga Enggak ada Empati lagi Berarti memang Samen orangnya Begitu Jadi Samen itu Membantu Orang yang Samen Anggep lemah Tapi giliran Samen yang Lemah Samen telepon Mencari Pembenaran Curhat Padahal Sebenarnya Banyak pelajaran Yang kita bisa Ambil dari awal Gak harus Terjerumus Kepada Lobang yang sama Nah Kalau cerita Sama saya Lobangnya Ternyata Sama aja Dan 3 kali 4 kali Coba Aku harus Berpikir apa Bisa juga Samen play Victim Bisa juga Samen Gak bener Ceritanya Aku kan Berpikirnya Seperti itu Masa Jatuh ke Lubang yang Ke 10 kali Ke 8 kali Ke 7 kali Jatuh Kedua kali Di lubang yang Sama saja Itu orang Sudah Nganggepnya Aku gak mau Ngomong Kasar Nanti Nah Sampai 3 kali 4 kali 5 kali Gitu Loh mbak bro Ini persoalan Asalnya kan Budeku kan Gini Maksudnya Suaminya kan Sakit jantung Kayak gitu Habis itu kan Ya gak punya Apa Gak punya duit Habis itu kan Ditawarin saya lah Maksudnya Apa Sawa itu Tapi asalnya Saya kan gak punya duit Saya Bilang Ya nantilah Kalau apa Aku ada duit Tapi saya ada Ada duit Tapi sedikit Maksudnya Kalau sampai bisa sabar Nanti aja Aku bilang gitu Tapi Setelah Saya DP Dia gak sabar Dia mintanya Setelah satu bulan Mintanya dilunasi Gitu Terus Singkat kata Saya Ya ngomong sama cikan Gitu Itu Apa Kalau saya pinjem Boleh gak Bilang gitu Kamu pinjem berapa Saya mau pinjem 50 Tapi dia kasih 67 Gitu Aku bilang Kok banyak amat Bos Gak apa-apa Ini kamu kan Habis tanda tangan kontrak Terus Ini uang penerbangan Sama Kamu Apa Dapat bonus Satu bulan gaji Dia bilang gitu Terus Terus Saya bilang Maksudnya Kirimnya gimana Ya orang semuanya Ditolakin Ya cobalah Kamu Tanya-tanya Itu Ke warung Indonesia Kamu ke Maunsan Sana Itu bawa dokumen Ternyata Di Maunsan Kan ditolak Habis itu Saya lihat Sampai lagi live Eh saya ngomong Sampai-sampai Sampai Sini aja Gak apa-apa Dan aku bilang Bos Itu saya punya teman Boleh kok Dimana Itu Bos Bibi Apa saya Perlu ikut Gak usah Aku bilang Tapi saya Gak tahu Alamannya Dimana Ya saya kan Orangnya Bingungan Jadi Saya tuh Bingung Habis itu Saya cari-cari Maksudnya Saya mau telpon Saya kan Jaga anak tiga Jadi kan sibuk Setiap hari sibuk Tapi saya gak ada waktu Habis itu Ya udah Saya telpon-telpon Yang bisa Karena Semua kan ditolak Kalau TNG Kan Miksimal 8 ribu 7 ribu Itu Miksimal Terus Saya kan Gak punya teman Banyak Disini Banyak Sedikit Habis itu Padiku disana Bilangnya Cepetan Cepetan Orang kampung Kan orang Kayak Begitu Habis itu Akhirnya Saya ke Bank Mandiri Kayak gitu Tapi Bisa sih Dengan Rekomendasi Maksudnya Harus Apa Majikan Ini Jadi kan KTP Majikan Terus Uang dari mana Terus KTP saya Terus Kontrak kerja saya Walaupun sudah Belum itu Yang baru Belum datang Kayak gitu Terus Saya acuin Semuanya lah Apa yang dia bilang Maksudnya Saya telpon dulu Kayak gitu Itu kan Kalau ke KOSVV Kan dari sini Kesana kan Satu jam setengah Satu jam setengah Jadi tiga jam ya Terus Apa Anak saya pun Harus dijemput Harus inilah Pokoknya Saya pun jadi pusing lah Kepalanya Ya kayak gitulah Setelah saya sudah Kirim ya Ya sudah Pumbung lah Kayak gitu Ya cuman Ada itu sih Apa Ada Materai Kayak gitu sih Maksudnya Ini Punya saya Kayak begitu Dari orang kampung Itu loh Mas Kayak gitu Semen gak tanya Tanah itu Dalam bentuk apa Sertifikat Itu iya Sertifikat Sertifikat Nah sertifikatnya Suruh ngirim ke Hongkong loh Sertifikatnya Disimpen sama anak saya Saya mau kasih balik nama Tapi Gak bisa Soalnya Harus kirim KTP Asli saya Terus Apa KTP Maksudnya KTP Asli saya Tapi kakaknya sih Kakak Di sana sih Maksudnya Pokoknya harus KTP Asli saya Kayak gitu Soalnya kan saya Walaupun bagaimana kan Saya gak mau Atas namakan anak dulu Kan saya sudah Sudah apa Saya takut lah Kayak kejadian-kejadian Yang lain-lain gitu ya Anak dikasih ini Nanti Wah Nanti berubah Kayak gitu loh Maksudnya apa ya Bisa Bisa Ah ini punya saya Kayak gitu Gitu Ya tapi Memang sih Apa Saya menyadari Kalau Orang kampung itu Kalau apa Sudah maksudnya Saya gak ada duit Iya Tapi dikejar terus Kayak gitu Sampai kan saya jengkir walik Kayak gitu Memang betul Ya Ya maksudnya apa ya Jadi pelajaran Kayak gitulah Maksudnya apa ya Saya pak Tapi saya sering melakukan Kayak gitu Bener samban bilang Kayak gitu Caranya tuh gak teganan Kayak gitu Terus Sekarang sampai ngomong saya Saya dengerin aja ya Berarti kan Gak perlu saya ngomong kan Ya perlu sih Kasih apa Sampai dulu Sudah nasihatin Maksudnya tentang apa Ya saya ditipu ya Tipu garangan Kayak gitu Memang saya sudah Gak ada hubungan Sama dia sih Sudah gak ada apa-apa lagi Maksudnya Sudah gak ada Ya udah Sudah pergilah Sudah pergilah Sekarang Apa Ya saya positifnya Cuma kerja Kayak gitu Ya kan Seandainya besok-besok lagi Kalau apa Seperti Sampai Bilang Oh apa Kalau apa Mau kirim ke Sampai Katanya gampang Kayak gitu kan Bisa kan Siapa tahu Saya punya teman Kayak gitu Bukan gini loh Hidup itu kan Banyak pengalaman Orang itu Ditipu dengan Cara yang Bermacam-macam Kalau Sampai memang Butuh rumah Kadang orang-orang Pikirannya instan Ya mumpung Tanahnya murah deh Karena orangnya Butuh karena sakit Ya berapapun Akan diterima Kan kayak gitu Oke Sertifikat Sampai percayakan Ke anak Oke Enggak ada masalah Sertifikat itu kan Bisa digadein Ya Boleh Boleh Ya saya berpikir Hal yang negatif Betul Jadi Itu ada Sudah ada di rumah Ya kan Jadi ketika nanti Itu dipinjem orang Terus dipinjem anak Sampai Terus apa Dibuat Digadekan Doang anaknya kok Oke lah Banknya Di Jopajapu Be-be-be-be Nanti cair Segini-segini Sini buat kamu Kan bisa diatur Terus begitu Sampai pulang Walaupun Saya ngerti Sampai punya anak Seberapa Anak itu Kepada Sampai Ya Tapi sekali lagi Kalau saya Karena saya Berpikir Perasaannya Tadi Cuman 30% Logikanya 70% Demi siapa sih menyelamatkan diri kita sendiri Karena pertanyaan saya adalah Kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan diri kita sendiri siapa Iya benar benar Jadi Kalau urusannya itu sudah tanah Semuanya Itu tidak sesederhana kita hanya transfer Kalau perlu kita pulang Kita izin sekalian Tanda tangan notaris Serah terima Balik nama Jangan nanti-nanti Kalau sudah nanti-nanti ya sudah Waktu tidak bisa berjalan Terus abis itu nanti menyesali Oh berarti nanti saya maksudnya itu ya Cuti gitu ya Ya intinya sampean harus Rupakan benda Aset-aset semuanya sampean itu Atas nama sampean Minimalnya itu aman terus sampean simpen Sendiri Bukan orang lain Taruh aja di save depositnya bank Mau BRI Mau BCA Mau mandiri Save deposit bank yang Perbulannya di cas Berapa boleh Oh gitu ya Oh gitu ya Baru tahu Maksudnya itu Misalnya serta piket Maksudnya disimpen di bank Bisa Makanya save Namanya Makanya dengerin Namanya save deposit Box Oh gitu ya Ditanya Save deposit box Kalau surat-surat berharga Itu berapa perbulannya di cas Nah sampean nabungnya dimana Kalau sampean di BRI ya sekalian Potong aja sekalian untuk save deposit bank Box Jadi biar aman Perhiasan atau apapun Kalau dirasa orang di rumah Tidak ada yang bisa dipercaya Kalau syukur-syukur Di Hongkong bisa dipercaya Di Hongkong disimpen Tapi kalau di Hongkong Begitu sampean bawa pulang Kalau sertifikat Tidak ada masalah Tapi kalau duit sama emas Sampean kena Cukai Gitu loh Jadi Kalau emas kena ya mas ya Ya makanya silahkan dicoba Kalau tidak percaya Seukuran tertentu Bukan saya Bukan saya gak percaya Maksudnya saya tanya Saya gak tau Udah 4 tahun Belum itu Belum cuti Nah Jadi Itu juga Bahaya Kalau kita bawanya Emas Dan uang yang gede Makanya Kalau uang ya sih Transfer aja ke bank Bank yang di Indonesia Langsung Misalnya 100 juta 200 juta Gak masalah 100 juta 200 juta Kalau sampean bawa Di tas itu Sangat riskan Nah kalau emas Lebih dari 1 gram 2 gram 3 gram 4 gram Apalagi 1 kilo X-ray 1 kilo Maksimal berapa sih mas Ya dengerin saya ngomong dulu Ya kan Saya kan bicara Artinya Ibaratnya Sampean punya Ya kan Karena kita Gak punya pengetahuan Kemudian kita bawa Dan kita gak tau Batasannya Cukai itu berapa Akhirnya Akhirnya sampean Tambah beli emas Pulang ke Indonesia Sampean bawa emas Sampean kena pajak lagi Nah ini loh Yang harus diperhatikan Jadi belajar Gitu loh Karena sampean Semakin gak libur Majikan semakin seneng Semakin niat Gak berteman Dengan temen-temen Ya aman Tapi giliran tadi Masuk dari sisi keluarga Saya orangnya gak bisa Nah sama aja Boong Selesai Ini saya selalu Berpikir negatif loh ya Iya bener-bener Tapi Tapi Itu ngomongan Bener Mas mau tanya Itu Kalau apa Misalnya Suruh piket ya Ditaruh di bank Itu misalnya tuh Perbulan itu berapa ya Ya sampe nanya ke bank Makanya tadi aku ngomong Kan anggaran mereka beda-beda Iya dong Ya itu di Hongkong itu Safe deposit box Orang-orang nyimpen perhiasan Di bank Kalau gak diambil Sama pemiliknya Kalau ataupun Meninggal ya Alih warisnya Jadi itu aman Kalau perhiasan sih Saya gak begitu banyak Ada seratus Maksudnya gram itu Kena B juga gak ya Ya gak tau Itu harus baca Sampean harus belajar Bayar barang masuk itu Melebihi Ya kan Melebihi 500 USD Baru kena cukai Barang mewah 100 gram itu Melebihi gak Ya melebihi lah 500 USD Nah makanya itu Yang patut sampe Npikirkan 10 gram 10 gram 10 gram aja 5 ribu Dan Sekali lagi Ya Menginvestasikan dalam bentuk emas Kalau saya loh ya Saya gak suka dalam bentuk perhiasan Karena ada biaya penyusutan Ongkos Kalau saya beli Mending yang batang Itu jauh lebih aman Relatif kecil Turunnya Itu pun Kalau harga emas turun Baru dia ikut turun Jadi dia tidak kena Biaya penyusutan Karena gak kita pake Itu juga harus penting Pengetahuan-pengetahuan Semerti itu Itu gak semua orang tau Orang taunya Orang taunya seneng Orangnya taunya seneng aja Taunya seneng Taunya pake Saya kan seneng pake Itu persoalannya Ya saya bukan berarti Apa yang saya omongin itu Sesuatu yang harus diikuti ya Tapi logikanya harus dimainkan Makanya orang-orang yang tidak Banyak menggunakan logikanya Dalam berpikir Dalam menjalani hidupnya Pasti terseok-seok Gusti Allah itu Udah ngasih sepaket Kecerdasan Akal pikiran Dan hati Serta perasaan Itu satu paket Dan harus digunakan Secara seimbang Supaya kita itu Menjalani hidupnya Gak gampang sedih Gak gampang susah Gak gampang melu Gak gampang kasian Gak terlalu tega juga Karena masih punya hati dan perasaan Jadi balance Nah itulah yang terjadi Ya tipe-tipe kayak sampean ini Ya untung aja sampean gak pernah libur Gak punya banyak temen Begitu sampean libur Nangis-nangis Duh ibuku sakit Soalnya gini sih Mas Apa Pernah Saya pernah dibohongin Ya sama itu Apa temen sendiri Saya kan suka berhias ya Itu temenku kan Apa pinjem gelang 15 gram kan Di apa Digadein Digadein di itu Di kos WB Eh di satin itu Eh dia mau pulang tuh Gak mau apa Nebus Gak mau nebus Iya Gak mau nebus Habis itu Itu tinggal satu hari saja Saya tuh belum gajian Sampilkan Saya ngomong sama bosku Bosku bilang apa Kamu itu bodoh Oke Oke Kalau bosnya sampean bilang bodoh aku Bisa Bilang sampean pamer sama saya Saya udah langsung kalimatnya begitu Karena berkali-kali sampean Iya kan Cerita itu ke saya Dan itu sampean ulang lagi Dan sampean cerita lagi Jadi Jadi ini loh Rasa empati orang lain Terhadap sampean akan lama-lama hilang Karena ada jenis kepribadian Ya gini Jenis kepribadian Yang ingin dilihat Bahwa saya ini Orangnya walaupun Kamu kasih penderitaan Saya masih kuat Saya masih strong Saya masih punya Dan sekali lagi Saya ngomong kesampaian Saya ngomong kesampaian kan Saya kontenin loh mbak Tapi disitu justru Sampean bercerita Tapi orang yang dengerin Kalau sudah hafal suaranya sampean Ini orang itu lagi Ill feel Yang terjadi Empati itu sudah gak ada Walaupun yang sampean ceritakan itu Sebuah kesedihannya ini loh Jadi Mohon maaf kalau kalimat saya Menyinggung hati dan perasaan Tapi Saya harus Harus memahami Yang ngajak ngomong ini Bagaimana Dan saya gak mau terbawa Alur orang yang ngajak ngomong saya Yang ada harus Orang yang ngajak ngomong saya Akan saya bawa Ke jalan Cara berpikir saya Yang harusnya Menurut saya Menurut saya loh ya Supaya jadi lebih baik Gitu loh mbak bro Ya kan Jadi Ada Tipikel-tipikel orang Yang namanya juga Play victim Jadi Dia merasa Dia yang paling benar Terus dia terzolimi Ya kan Terus dia bercerita Aku loh begini 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 Dan begitu Blah 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 Nah setelah naik Orang yang pernah ngerasain Ganti curhat lagi ke saya Kemarin ada yang cerita Begini 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 Saya mau jelaskan Begini 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 Begitu Akhirnya itu kan Yang terjadi Gibahan Jadi kita menjadi orang tengah Mendengar berita dari A Mendengar dari berita B Sama-sama Dinaikkan Jadi BEM Saya menghindari itu Sebenarnya Walaupun padahal itu Yang senangannya dikonsumsi Sama Kebanyakan teman-teman Tapi saya belajar Makanya tadi sampai aku bilang Langsung dari Depan tak tembak Des Apalagi ini Masalah apalagi ini Kan saya langsung nembak Kayak gitu Jadi akhirnya Seseorang yang Mendapatkan Pembelajaran Dari sampai Di awal Begitu sampai Cerita lagi Nah ini perasaan Wong sing bian Bisa ini Balenin Nah Begitu loh mbak Bisa dipahami Iya perasaan Kayak aku Belum Saya lupa Kenapa Iya Iya yang Iya perasaan Maksudnya yang Apa yang pinjemin Maksudnya kenapa Saya Apa Apa Jarang bergaul Sama teman-teman Kayak gitu Karena iya dulu Maksudnya pernah Apa kayak gitu Nah Oke Iya memang Sampain belum pernah cerita Tapi cerita Cerita Kehancuran Sampain yang Besar itu Kemudian ada Kehancuran lagi Berikutnya Walaupun Beda topik Tapi kan Sama-sama Tertipu Boleh gak Saya bilang Seperti itu Iya sih Nah Kalau Sampain sudah Tertipunya Sampai tiga kali Empat kali Lima kali Apa kira-kira Cap orang Kepada Sampain Nah Itu loh mbak Jadi walaupun Orang cerita Ke saya pun Saya juga harus Wah Makanya saya ngomong Juga ke teman-teman Semuanya Sekali Dua Sekali cerita Kalian sedih Dua kali Kalian cerita Kesedihan lagi Dengan tema Yang sama Orang sudah Tidak akan Merespek itu Karena tidak Belajar dari Pembelajaran yang pertama Itu artinya Kita harus Kembali lagi Evaluasi Begitu loh mbak Ya Saya gak mau Terjebak Orang cerita Saya juga Gak mau Dibilang bahwa Kamu itu gak Kasian Kamu tega Enggak Ini bukan Persoalan tega Dan kasian Ini persoalan Adalah Kesalahan Yang terulang 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 Dan terulang Terus buat apa Bukan Ya Gini loh mbak Kejam Logis Perasaan Itu semuanya Ada tempat Dan posisinya Kalau Sampean Ibaratnya Di Indonesia Tetangga Sampean Dia jantung Ibaratnya Gak harus kok Sampean Membeli Sawahnya Dia Saya Punyanya Cuman Sejuta Sejuta Setengah Mohon Dimaafkan Tapi Saya ikhlas Kok Bantu Itu aja Gak masalah Sedekah Sudah Tapi Kalau Sampean Ceritakan Ya kan Kayak temennya tadi 400 gram Atau berapa Dan gak Ditebus Sampean Belum cerita Di awal Ini cerita Garangan Habis itu Cerita lagi Emas Berarti kan Garangan Emas Besok ini tanah Misalnya Tanahnya Alhamdulillah Ya saya berharap Mudah-mudahan Itu gak Gak Meleset Kalau itu juga Meleset lagi Berarti Sampean Memperhitungkan Segala sesuatu Itu tidak Secara matang Tapi hanya Nafsu Mumpung Nah itu Lebih berbahaya Lagi Gitu loh Mbak Aku Diceritain Satu kali Samen itu Cukup Tidak ada cerita Yang kedua lagi Tertipu Lah kok Samen tadi Mau ngomong Sendiri Bisa dipahami Enggak Inilah Jangan Mengulangi Sesuatu Yang Seharusnya Samen bisa Belajar Dari Kejadian Orang-orang Yang beruntung Dan selamat Di muka Bumi ini Adalah Orang-orang Yang bisa Membaca Tanda-tanda Saya tidak akan Bilang Itu posisinya Di mana Letaknya Tapi itu Sudah tersurat Bukan tersirat Lajar Jujukku Kamu Aku lagi Dalil Kok Ngetut Kurang Ajar Aku Ngomong Aku Ngomong Gona Pantatnya Dia langsung Tidak Tidak Percaya Boong Boong Ngetut Jadi Lujuh Jadi Kayak Gitu Jadi Tanda-tanda Itu harus Kita Baca Dan Bagaimana Supaya Bisa Membaca Tanda-tanda Banyaklah Belajar Ikrok Carilah Pengetahuan Kenapa Ya Khusdialah Ngomong lagi Saya Akan Meninggikan Derajat Orang-orang Yang Berpengetahuan Nah Sebenarnya Meninggikan Derajat Itu Sebenarnya Artinya Adalah Agar Tidak Mudah Terjerumus Dan Terjerumab Kepada Dunia Gitu Loh Mbak Bro Iya Betul Sekali Lagi Kalau Ragu Kalau Enggak Yakin Sholat Dulu Ibadah Dulu Jangan Keburu-buru Karena Kerusakan Di Muka Bumi Ini Hanya Ada Dua Yang Pertama Karena Ketidaktahuan Dan Yang Kedua Karena Napsu Lah Kalau Napsu Berarti Tamak Seraka Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Itu Napsu Tapi Kalau Tidak Berpengetahuan Berarti Kurang Belajar Itu Hidup Hidup Kita Rusak Pun Itu Juga Karena Dua Itu Bukan Karena Orang Lain Coba Orang Orang Yang Pinter Orang Orang Yang Berpengetahuan Ya Kita Enggak Bicara Orang Orang Yang Kaya Setidaknya Dalam Menjalani Hidupnya Dia Lebih Tenang Orang Enggak Kelihatan Kaya Biasa Saja Iya Kan Enggak Kaya Bang Tapi Dia Bener Bener Terlihat Bahagia Dalam Hidupnya Berarti Dia Itu Mampu Mengelola Antara Pengetahuannya Dia Dan Nafsunya Dia Diitung Gak Nututi Gak Usah Dipekso Biasa Kalau Kita Lihat Di Desa Orang Cuman Jualan Pentol Aja Tapi Dia Bahagia Menjalaninya Dia Senang Gimana Mas Laris Jualan Hari Ini Alhamdulillah Bu Ya Disyukuri Nah Jawaban Yang Kayak Gitu Itu Kan Jawaban Orang Yang Memang Tenang Tapi Misalnya Kita Punya Orang Jualan Kerupuk Atau Jualan Apa Wah Laris Ya Kerupuknya Bojok Bojok Ngetut Lagi Ya Alhamdulillah Mas Hari Ini Gak Ada Alhamdulillah Dia Bila Gimana Mas Buru Buru Dapat Untung Gini 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 Gitu Dua Jawaban Tadi Walaupun Gak Laku Tapi Dia Alhamdulillah Mas Mas Masih Bisa Bertemu Sama Sampayan Masih Bisa Jualan Artinya Dibalik Kekurangannya Dia Dia Punya Rasa Syukur Karena Ada Alhamdulillah Nah Dua Jawaban Itu Menunjukkan Karakter Dan Kapasitas Seberapa Damai Dan Tenangnya Seorang Manusia Itu Buruan Cepetan Ini Selak Sakit Selak Bablas Nyowone Blah 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 Seakhirnya Gak Pikir Panjang Jebret Ya Mudah Mudahan Itu Rezekinya Sampayan Dari Akumulasi Akumulasi Ditipu Yang Lalu Lalu Akhirnya Sekarang Dapat Aset Kalau Sampayan Coba Berpikir Pake Logika Yang Bener Di Indonesia Sudah Punya Istana Sampayan Sudah Punya Pesawat Jet Dan Tanahnya Berhektare Hektare Nah Kan Gitu Nah Kalau Aku Ngomong Kayak Gitu Kalau Sebagai Orang Yang Percaya Tinggal Ngomong Amin Doanya Mas Bro Tapi Jarang Jarang Kayak Ada orang Kalau ngomong Gitu Kaget Nah Berarti Bisa Dilihat Makanya Ketika Kita Belajar Memuji Seseorang Orang Itu Menilainya Malah Yang Jelek Tapi Ketika Orang Membutuhkan Uang Sampean Untuk Menjual Barang Yang Murah Sampean Langsung Iya Harusnya Amin Kalau Sampean Gak Ditipu Kira-kira Sampean Sudah Jadi Milyarder Amin Kan Enak Tinggal Ngomong Kayak Gitu Kan Gak Ada Yang Susah Ucapan Kan Katanya Doa Dan Saya Mengucapkannya Kepada Sampean Itu Bukan Lip Service Tapi Itu Harapan Dan Doa Saya Kepada Sampean Begitu Loh Mbak Bro Wes Sampain Sekarang Kok aku Singgat Indalil Wes Sampain Mau Cerita Apalagi Kira-kira Ya Itu Aja Sekali Lagi Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Kalau Ngajak Diskusi Yang Temanya Jangan Sama Yang Temanya Berbeda Bagaimana Menaklukkan Majikan Nah Ini Penting Bagaimana Membuat Majikan Sampean Kok Isong Utangi Sampean Apa Yang Sampean Nah Ini Pelajaran Yang Penting Kalau Sampean Mau Ngobrol Dan Cerita Sama Saya Itu Apa Yang Sampean Lakukan Kepada Majikan Sampean Terus Kalau Majikan Ngomong Sampean Harus Bagaimana Nah Itu Yang Harus Dibagi Kalau Majikan Ngomong Saya Dengerin Terus Saya Kan Di Sini Kerja Jaga Anak Tiga Saya Menyayangi Anak Anak Dengan Tulu Nah Kalimat Gini Lebih Detail Cara Menyayanginya Itu Kayak Gimana Misalnya Cara Menyayanginya Itu Ngajarin Dia Kan Masih Kecil Kecil Ya Sikatan Dari Bangun Pagi Gimana Ngucapinya Terus Sikatan Minum Susu Gimana Caranya Kayak Gitu Jadi Majikannya Menilai Oh Ya Cece Benar Benar Sayang Terus Majikannya Tilah Terima Kasih Cece Kamu Menyayangi Anak Saya Benar Benar Sayang Banget Makanya Walaupun Apa Saya Pertama Gaji Standar Habis itu Dinaikin Terus Kalau Dia pergi Saya dikasih Uang Apa Cece Ini Uang Di sini Terus Saya bilang Majikan Alik Pos Ini Habis ini Ini Maksudnya Beli Ini Ya oke Gapapa Gapapa Enggak Sambang itu Cep dulu Duit Money Is money Apa Ya Ya saya percaya Enggak Saya percaya Dulu Semuanya Saya Enggak Boleh Begitu Ya Saya percaya Sama Kamu Terus Kalau Saya Minta Utang Sama Pos Kamu Buat Apa Si Saya Terus Terang Apa Buat Ini Oh Iya Oke Gila Ntar Ya Apa Saya Kebang Dulu Tapi Kamu Nanya Nanya Dulu Gimana Ya Oke Saya Enggak Pernah Melawan Walaupun Majikanku Marah Tapi Alhamdulillah Majikanku Enggak Pernah Marah Nanti Enggak 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 Apa Melawan Nanti Enggak Bisa Dipinjemin Duit Berarti Saya Bisa Pinjem Duit Ini Cocok Daripada Duitnya Dikasih Kegarangan Yang Enggak Jelas Kan Bisa Bisa Pinjemin Nanti Tiap Bulan Saya Store Jumlahnya Nanti Kalau Sudah Cukup 6 Bulan Pokoknya Enggak Kembalikan Enak Enggak Kalau Sekian Sekian Oke Terima Kasih Dioposia Itu Ngomor Dia kan Masih Mudah Banget Loh Berarti Kan Ada Kesempatan Saya Makanya Itu Tolong Tidak Diceritakan Ke Yang Lain Cukup Diceritakan Ke Saya Saja Kalau Diceritakan Ke Yang Lain Tapi Karena Sudah Naik Ke Konten Jadi Yang Lain Tau Anggap Aja Kalau Ada Yang Minta Gak Ada Suruh Ngomong Sandro Dulu Gitu Aja Kalau Dapat Majikan Kan Gitu Ya Maksudnya Apa Rejek Rejek Inan Enggak Kalau Saya Enggak Saya Enggak Percaya Dengan Keberuntungan Sama Laki Itu Saya Enggak Percaya Tapi Saya Percaya Akumulasi Kebaikan Kita Yang Kecil 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 Itu Itu Akan Dibalas Jadi Orang Yang Beruntung Itu Sebenarnya Orang Yang Sabar Menghadapi Masalah Kemudian Orang Yang Terus Berbuat Baik Tanpa Lelah Jadi Setiap Orang Yang Tiba Tiba Aku Alhamdulillah Kali Ini Aku Dapat Majikan Yang Baik Senang Pengertian Aku Aku Enggak Akan Langsung Oh Ya Oh Keren Ya Oh Alhamdulillah Enggak Ya Awalnya Gitu Alhamdulillah Oke Saya Boleh Bertanya Lima Tahun Yang Lalu Enam Tahun Yang Lalu Sampai Merasa Susah Apa Enggak Aku Gitu Terus Yang Mereka Jawab Pasti Mas Kalau Diceritain Sampai Besok Pagi Enggak Beres Nah Dari Situ Kan Saya Belajar Bahwa Apa Yang Diterima Hari Ini Itu Dampak Dari Apa Yang Kita Lakukan di Kehidupan Yang Sebelumnya Makanya Saya Enggak Percaya Namanya Keberuntungan Yang Saya Percaya Adalah Teruslah Berbuat Baik Dimanapun Bagaimanapun Kondisinya Sebatas Kemampuan Dan Bersabarlah Menerima Apapun Yang Diberikan Dan Syukurilah Rumus Saya Cuma Begitu Kalau Kepingin Keberuntungan Keberuntungan Itu Datang Ya Begitu Karena Saya Yakin Di Dalam Hidup Ini Ada Yang Punya Kuasa Di Atas Segala Galanya Atas Diri Kita Kita Tinggal Ngikuti Alurnya Sabar Berjuang Berusaha Terus Update Kemampuan Nah Kalau Orang Kan Ngejar Duit Duitnya Yang Dikejar Dengan Kerja Keras Enggak Saya Kalau Saya Kebalik Saya Bukan Ngejar Duit Bagaimana Pengetahuan Saya Terus Bertambah Ketika Pengetahuan Saya Terus Bertambah Kemudian Saya Bagi Disitulah Rezeki Yang Akan Datang Ya Karena Pemikiran Seseorang Lain-lain Maksudnya Enggak Sama Makanya Tak Cerikain Kesampain Makanya Belajarlah Sampain Dapat Duit Itu kan Kerja Dari Pagi Kalau Saya Dapat Duitnya Dari Ngoceh Ke Geda Bulan Saya Kayak Gini Bener Enggak Enggak Juga Kerja Juga Tapi Kerjanya Tinggal Ngomel Di Depannya Kamera Dapat Uang Segunung Lagi Gitu Jadi Makanya Itu Keperbedaan Terhadap Pengetahuan Kalau Sampain Pakai Pikiran Maksudnya Itu Enggak Jadi Sampain Pun Menolong Seseorang Sampain Pun Sebenarnya Juga Bisa Cuman Sampain Tidak Mau Gitu Aja Maksudnya Waktu Lama Ya kan Ya kan Jadi Membalingkan Sebenarnya Sama Sama Bisa Iya Cuman Waktu Dan Kepiteran Nenai Enggak Kalau Saya Bukan Waktu Bukan Waktu Cara Berpikir Sampean Itu Yang Enggak Sama Saya Iya Iya kan Bukan Waktu Waktu Semua Manusia Diberikan Sama 24 Jam Enggak Ada Yang Lebih Enggak Ada Yang Kurang Itu kan Karena Samen Sendiri Yang Mikirnya Kebawa Enggak Keatas Iya Oke Kita Ngobrol Satu Jam Kita Ngobrol Itu Bisa Sampai Besok Pagi Oke Sehat Selalu Buat Samen Semangat Jangan Cerita Yang Sama Ceritakan Sesuatu Yang Berbeda Oke Keep Sehat Selalu Mbak E Bye Bye Assalamualaikum Oke Buat Teman Teman Semuanya Terkadang Disitulah Ya Mungkin Pahit Kita Pengen Berkelukesah Atau Bercerita Tapi Ketika Yang Kita Dengar Kelukesah Terus Dalam Kehidupannya Secara Berkali Kali Siapapun Juga Mau Kalau Saya Enggak Berkali Kali Itu Kesempatan Saya Untuk Nembak Dan Bengok Oke Keep Stay Jangan My Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye Bye